Selamat datang di Kelas Daring Bahasa Indonesia KBRI London bersama Dorothy Ferrari dan Elisa Brewis. Video 1, Tingkat Lanjut, Pandemi COVID-19. Hari ini, kita akan mempelajari kosa kata mengenai pandemi COVID-19, mendengarkan percakapan antara Ayu dan Linda, dan mempelajari bahasa yang digunakan untuk bertukar informasi. Bagian terakhir, membahas kebiasaan orang Indonesia minum camu. Pertama, kosa kata. Jangan lupa mencatat istilah baru. Sekarang, kita akan mendengarkan percakapan Daring antara Ayu di Surabaya dan Linda di London. Transkrip dan artikel yang dikutip dalam percakapan dapat diakses di keterangan yang terletak di bawah video YouTube ini. Linda, saya baru saja membaca artikel tentang situasi di Inggris selama pandemi COVID-19. Menurut artikel itu, kota London memperlakukan karantina wilayah lagi. Apa benar? Kamu dan keluarga kamu baik-baik saja. Syukurlah, saya dan keluarga baik-baik saja. Karantina wilayah diberlakukan bulan November hingga tanggal 2 Desember kemarin. Sekarang, di kota London, kami diimbau agar mematuhi peraturan pembatasan sosial tingkat 2. Tingkat 2 artinya tingkat kewaspadaan masih tinggi. Misalnya, kami hanya boleh berkumpul dengan teman sebanyak 6 orang dan itu harus di luar, tidak boleh di rumah. Dan saya masih WFH. WFH maksudnya kerja dari rumah? Iya, kerja dari rumah. Kalau di Surabaya bagaimana, Ayu? Saya juga baru membaca artikel tentang dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut artikel itu, jumlah kasus COVID di Jawa Timur tinggi sekali. Bagaimana dengan kamu dan keluargamu? Kalian baik-baik saja? Syukurlah, kami juga baik-baik saja, Linda. Kamu benar. Memang sekarang jumlah kasus virus corona tinggi sekali di provinsiku. Di kota Surabaya, kami juga sempat PSBB. Tapi sekarang sudah tidak lagi. PSBB? Apa itu? Apa bedanya dengan karantina wilayah? PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar membatasi kegiatan kamu untuk bersosialisasi. Sebagai contoh, pembatasan penggunaan fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan. Sementara karantina wilayah berarti kamu tidak boleh keluar dari lingkungan wilayah yang dikarantina. Jadi karantina wilayah lebih ketat daripada PSBB. Oh begitu. Sekarang saya paham. Berarti kami di London sedang PSBB. Ya. Di artikel yang saya baca, tempat rekreasi, restoran, dan pub di Inggris ditutup selama karantina wilayah. Apa benar? Berarti kamu tidak bisa memesan makanan Indonesia di restoran kesukaanmu? Tidak juga. Kamu benar. Tempat rekreasi, pub, dan sebagian restoran ditutup. Akan tetapi, ada juga restoran yang buka. Namun mereka tidak melayani pesanan untuk makan di tempat. Mereka hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau di antar kurir. Oh begitu. Oh iya. Ayu, saya juga membaca artikel lain tentang dampak COVID pada kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Berdasarkan informasi dalam artikel itu, ada 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan. Dan sekitar 749 ribu buruh yang di PHK. Kasihan sekali. Oh iya. Saya tahu ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID. Tapi saya tidak menyangka sebanyak itu. Artikel itu dapat informasi dari mana? Artikel itu mengutip data dari Kemenaker dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Selain itu, artikel itu juga menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak meningkat. Ini berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya benar, saya juga pernah membaca hal yang sama. Saya pikir hal ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Bagaimana dengan di Inggris? Iya, betul. Hal yang sama juga terjadi. Kasus kekerasan juga meningkat di London. Memang pandemi COVID-19 memberikan banyak sekali dampak negatif. Baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan lainnya. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini bisa segera diatasi dan masyarakat mau mendengarkan imbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini. Iya, semoga kita bisa mengatasi masalah COVID-19 segera. Sekarang kita akan belajar tentang pengetahuan kebahasaan. Dalam percakapan antara Ayu dan Linda, kita dapat melihat beberapa cara untuk mengutip informasi. Kita bisa menggunakan kata seperti menurut, atau berdasarkan, kemudian diikuti oleh sumber informasi. Jika sumber berita yang kita gunakan mengutip dari sumber lainnya, maka kita bisa menggunakan mengutip data dari diikuti oleh sumber informasi. Di dalam percakapan, kita juga mendengarkan Ayu dan Linda saling meminta klarifikasi dengan menggunakan pertanyaan Apa benar? Apa bedanya? Dan mendapatkan informasi dari mana? Terakhir, dalam percakapan penting bagi kita untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan lawan bicara. Kita bisa melakukannya dengan mengatakan, Oh begitu, saya paham, atau saya tidak paham, atau kamu benar. Jika pernyataan yang dibuat oleh lawan bicara tidak seluruhnya tepat, maka kita bisa menggunakan, Tidak juga, kamu benar. Namun, Terakhir, Jamu Banyak masyarakat Indonesia minum jamu untuk menjaga kesehatan mereka. Taukah Anda, apa yang bisa meredakan rasa sakit gigi? Cengkeh Rendamlah cengkeh dalam segelas air putih, lalu kumur-kumurlah. Untuk perempuan, jika Anda sakit perut saat datang haid, minumlah kunyit asem. Apa Anda penasaran untuk mencoba jamu tradisional? To make sure that you won't miss any of our videos, make sure you click subscribe below. See you on Saturday! Saya bangga berbahasa Indonesia!